Intro Rijalul Ghaib berkumpul di sekeliling majlis Syekh Abdul Qadir Jailani أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Alhamdulillah di dalam kesempatan video kali ini saya Cakluk akan melanjutkan penuturan kisah Syekh Abdul Qadir Jailani dengan judul Rijalul Ghaib berkumpul di sekeliling majlis Syekh Abdul Qadir Jailani tidak lupa saya minta dukungan para sedulur Cakluk semua untuk senantiasa mendukung channel Cakluk Ngaji Kitab Kuning ini dengan klik like, subscribe, dan juga share kepada saudara-saudara yang lain agar channel kami, channel Cakluk Ngaji ini bisa berkembang dan terus menghadirkan hal-hal yang bermanfaat bagi dulur-dulur semua Semoga Allah SWT melimpahkan barokah kepada kita semua Amin Di dalam penuturan kisah Syekh Abdul Qadir kali ini sengaja saya mengulang sedikit cuplikan kisah yang kemarin telah saya tuturkan demi kesempurnaan riwayat kisah Syekh Abdul Qadir Jailani kali ini Baiklah, langsung saja dituturkan di dalam salah satu kitab manakib Syekh Abdul Qadir Jailani bahwa Syekh Makarimi berkata Allah telah menunjukkan kepadaku pada hari ini bahwasannya tidak ada pengecualian lagi bahwa Allah telah menetapkan otoritas kewalian atau wala'ul wilayah baik di kawasan terdekat maupun yang terjauh dari dunia ini kepada Syekh Abdul Qadir Jailani Panji keporosan atau kutbiyahnya berkibar di hadapan beliau dan mahkota pernaungan atau gawthiyah diletakkan di kepala beliau tidak seorang pun yang tidak melihat adanya jubah kemuliaan pada diri beliau yaitu jubah kemampuan untuk mengelola atau tasrif atas semesta dan seluruh penghuninya yang dianugerahkan oleh Allah SWT baik dengan berupa wawonang untuk mengangkat ataupun memecat dan jubah ini ditandai dengan lencana yang bersulamkan syariat dan juga hakikat Syekh Makarimi melanjutkan aku mendengar beliau Syekh Abdul Qadir berkata kakiku ini berada di atas tengkuk para wali Allah dan seluruh para wali Allah pun menundukkan kepala serta mengikhlaskan hati kepada beliau yaitu setiap dari para wali pada saat itu ketika beliau menyatakan klaim tersebut termasuk juga sepuluh wali abdal para penghulu kerajaan ruhani dan sultanul zaman ketika aku bertanya kepada beliau Syekh Abdul Qadir Jailani siapa sajakah mereka itu beliau lalu menjawab mereka adalah Baqo bin Badu Abu Sa'id Al-Qailawi Ali bin Al-Hayti Adi bin Musafir Musa Az-Zuwali Ahmad bin Ar-Rifa'i Abdul Rahman At-Tafsunji Abu Muhammad bin Abdul Basir Hayat bin Qais Al-Harrani serta Abu Madian Al-Maghribi Syekh Muhammad Al-Khas dan Syekh Ahmad Al-Arini berkata kepada Syekh Makarimi Anda telah mengatakan kebenaran dan juga dua saudaraku yakni Syekh Abdullah Al-Jabbar dan Abdul Aziz juga sangat sepakat dengan pandangan tersebut semoga Allah meridui mereka semua Syekh Al-Qudwah Abu Sa'id Al-Qailawi berkata Ketika Syekh Abdul Qadir Semoga Allah meridainya menyatakan kakiku ini berada di atas tengkuk para wali Allah Allah Al-Haq telah memanifestasikan diri di dalam hati beliau dan cubah kemuliaan telah dianugerahkan kepada beliau dari Rasulullah SAW melalui perantara sekelompok malaikat dari golongan malaikat Muqarrabin yaitu para malaikat yang dekat dengan Allah beliau Syekh Abdul Qadir Jailani mengenakan jubah tersebut di hadapan seluruh wali Allah baik wali dari masa lalu maupun masa sekarang baik mereka yang masih hidup dalam raga fisik maupun yang sudah wafat akan tetapi masih hidup dalam jiwa mereka para malaikat dan kalangan Rijalul Ghaib berkumpul di sekeliling majelis beliau berdiri di angkasa dalam barisan yang bertingkat-tingkat sehingga segenap cakra wala pun penuh karena mereka tidak ada seorang wali Allah pun di muka bumi yang tidak membungkukkan bundaknya di hadapan beliau Syekh Abdul Qadir Jailani semoga Allah meridoinya demikianlah sekilas kisah sang wali poros Syekh Abdul Qadir Jailani khususnya di saat para malaikat dan kalangan Rijalul Ghaib berkumpul di sekeliling majelis beliau kisah ini bersumber dari salah satu kitab manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani yaitu kitab yang disusun oleh Syekh Muhammad bin Yahya semoga bermanfaat dan semoga barakah Allahumma salli'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli'ala sayyidina Muhammad yang berkumpul di sekeliling majelis beliau yang berkumpul di sekeliling majelis beliau Allahumma salli'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli'alaikum warahmatullahi wabarakatuh